Intro Sebagai bintang sepak bola, banyak orang tentu berharap sosok tersebut bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang bermimpi untuk menjadi pesepak bola. Kena tidak bagian, tak semua pesepak bola memiliki sifat yang baik. Ada saja perilaku buruk yang terlihat, baik ketika bermain ataupun ketika di luar lapangan. Beberapa pemain sepak bola bahkan sudah memiliki perilaku yang buruk sejak usia muda. Padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan skill di atas rata-rata dan digadang-gadang akan menjadi bintang top sepak bola. Alhasil atas perilakunya yang buruk, para pemain ini pun gagal mempertahankan performanya dan justru mengalami kemerosotan karir di usia matang. Siapa saja mereka? Berikut adalah 5 pesepak bola dunia yang punya potensi besar, tapi sikap dan perilakunya buruk. Nilay Ranger Situs web Course Offsite menyebut Nilay Ranger punya potensi besar untuk menjadi bintang ketika bergabung dengan Newcastle United pada usia 23 tahun. Akan tetapi karir Ranger tak bergembang dan justru hancur gara-gara sikapnya yang begitu buruk di luar lapangan. Nilay Ranger beberapa kali kedapatan mabuk dan bahkan ia pernah mengunggah foto dirinya dengan memegang senjata api. Pada usia 15 tahun, ia bahkan sudah dijatuhi hukuman 11 minggu oleh Young Invader Institution karena keterlibatannya dalam perampokan bersenjata di London, Inggris. Nilay Ranger yang kini berusia 32 tahun tercatat sudah tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2022. Nilay Ranger yang sadar atas perilakunya mengatakan bahwa ia memiliki bakat untuk mencapai puncak permainan dan merasa ia memiliki banyak kesamaan dengan bintang Manchester City Irling Haaland. Namun, Ranger mengakui perilakunya dan penolakan untuk mendengarkan nasihat yang diberikan di awal karirnya telah menghambatnya. Royston Drinty Nama Royston Drinty mulai dikenal ketika membantu tim Nas Belanda menjuarai Piala Eropa U21 2007. Real Madrid kemudian menebus Drinty dengan harga 20 juta dolar Amerika Serikat dari Feyenoord. Sempat dianggap sebagai salah satu prospek terpanas di Eropa kala itu, Drinty gagal memenuhi ekspektasi ketika bermain di Real Madrid. Hubungan buruk dengan manajemen klub menjadi salah satu pengganjal karir sang pemain. Sikap buruk dan mentalitas rendah saya merusak karir saya di sana, kata Drinty yang saat ini bermain bagi klub segunda division, Real Mursia. Setelah gagal di Real Madrid, ia sempat malang melintang berkarir di tim-tim kasta bawah sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada 17 November 2023 lalu. Amar Zaki Stryker asal Mesir ini sempat mencuri perhatian ketika membela Wigan Athletic di Premier League musim 2008-2009. Kala itu, Wigan meminjam Amar Zaki dari klub top Mesir, Zamalek. Zaki bermain impresif dengan mencetak 5 gol dari 6 penampilan. Namun, karir Amar Zaki habis pada pertengahan musim. Penyebabnya ia tak kembali ke klub usia memperkuat negaranya di pertanian internasional. Sikap buruk Amar Zaki itu pun membuat pihak klub berang. Steve Brose yang kala itu melatih Wigan menyebut Zaki sebagai pemain paling tidak profesional. Rafael Morrison Manager legendaris Manchester United Sir Alec Ferguson pernah berkata kepada Rio Ferdinand bahwa Rafael Morrison adalah pemain paling bertalinta yang pernah ia lihat. Kala itu, usia Morrison baru 16 tahun. Namun, perilaku buruk di luar lapangan membuat karir Rafael Morrison terhambat. Dilansir dari The Sportster, Morrison kerap terlibat masalah dengan hukum. Salah satunya karena melakukan tindak kekerasan. Rafael Morrison yang kini masih berusia produktif 30 tahun, diketahui sudah tidak memiliki klub lagi. Klub terakhir yang ia bela adalah DJ United, yang ia bela sampai dengan 1 Januari 2024. Mario Balotelli Menyebut pemain-pemain yang kerap bersikap buruk rasanya tidak lengkap jika tidak menyebut nama Mario Balotelli. Stryker Italia ini memang punya reputasi buruk terkait etitudenya. Tindakan kontroversial yang pernah dilakukan Balotelli diantaranya adalah Menyalakan kembang api di dalam rumah, melakukan trik konyol saat melawan elang galaksi Yang membuat Roberto Mancini murka, hingga menyebut dirinya sebagai pendukung AC Milan Meski saat itu bermain untuk Inter. Selain tindakan-tindakan kontroversial itu, Balotelli juga dikenal sebagai pemain yang tidak disiplin Dan profesionalismenya renjah. Hal itulah yang kemudian membuat klub-klub besar enggan untuk menampung Balotelli sebagai pemain mereka. Terima kasih telah menonton!